Mari kita bersama-sama, kita akan berpengaruh dengan Bangungan Pas dah abis, ya akan mulai kita dengan Jemaah Tuhan Mari kita bersatu lah doang, Jemaah Tuhan Halalui, yang berdekat pada Terima kasih Bapak yang baik Terusah, malam hari ini Membenarkan pujian, sempahan, dan hormat, dan berdamping Bapak-Ibu, ilang pujian dan penyembahan Bapak-Ibu, dan kalau sebetah Kami ingin belajar dengan firman Tuhan Kami ingin belajar dengan bisnis yang kepada engkau Tuhan Padahal di hari Natal, hari kelebihan Sang Raja, rata segala Raja, yaitu Yesus Kristus Beropi hamba, Tuhan, pas dah abis Dia akan melayani kami dengan firman pada malam hari ini Hikmat kebiasaan dari surga, kami turun ke atas hambamu Sumber kata-kata yang jadi sihat, Ibu Tuhan Kami sampaikan kepada kami, Tuhan Yesus Otoritas dan kuasa menceritai hambamu Setiap katanya, Tuhan Yesus Anda perlu dengan kuasa yang pada surga kami Untuk membangun kami, dan menyentuh hati kami, Tuhan Yesus Terima kasih, Bapak-Ibu di surga Siapkan setiap hati kami yang mendengar tanya Jadi hati yang lukuk, seperti tanah yang subur di itu Setiap benih-benih kepada firman Tuhan Yang kau taburkan oleh hambamu Dalam hari ini, akan jatuh di hati kami Bertubur dan berakar, dan berpulau dalam kehidupan kami Namun kami, Tuhan Yesus, tutup buku sekalian dengan kuasa Sehingga sementara telika kami mendengarkan suara Rauh Kudus yang habis bersama kami Mementerikan dari setiap hati kami Kami diri jatuhkan sekalian kuasa jatuh Tuhan apapun, yang berapas berkat Tuhan kami, tolong dalam nama Yesus Terima kasih, Bapak-Ibu di surga Kembalikan segala pujian hormat Syukur dan kemuliaan Hanya bagi nama Di dalam nama Yesus, Kristus Tuhan Kalian hidup Yang berdua ucap syukur Yang persepahkan puji sementara kami Dan kami siap Untuk menerima berkala Di hormat Tuhan Dalam hari ini Haleluya, puji Tuhan Yang siap untuk menerima berkala Sama-sama kata-kata Amin Terima kasih, Bapak-Ibu di Tuhan Silahkan tutup Yang ditulat Malam hari ini tidak dilayani oleh Kita sepapir Untuk menerima panjangnya Amin Pak kata Dede dari Sabar Memanakan sayangnya badan agak besar Semungkinan suara agak besar Ya Contohnya kita makan Kalau badan kita besar Kontera kita besar Betul Jangan marah ya Oke, saya Ini Ini sebenarnya bukan merancangan kami Hari ini Tapi rencananya Tuhan Dan hari itu Sebenarnya memang kami mau bawa Kucuk kami jalan-jalan Mereka cuti sekolah So Pas yang kamu bagitahu 25 hari bulan malam Ada natal Mini natal Yang bisa saya lah Pemilih orang 10 orang Boleh temu Sharing Oke, boleh lah Tapi hari ini Bukan mini natal Tapi mini VKR Amin 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 Siap? Siap? Siap untuk diberkati? Amin Oke, hari ini Tajuk firman Yang kita mau belajar Ialah makna Di sebalik Bongkusan Bukan bungkusan tasik Kalau bungkusan tasik Ada ayam Betul, ada ayam Mungkin Atau kita yang Cisnya mungkin ada casio Ada suyu, semua ada So, tadi kita belajar Tazuk Herma sayang Makna di sebalik bungkusan Nah, mari kita Sama-sama lihat di dalam Lukas 2, 10 sampai 12 Lukas 2 Lukas 2, 10 sampai 12 Saya baca di dalam Perjemahan Baruah, Baruah Bahasa Indonesia Begini Lalu Kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya, aku memberi tangan Kepada kamu, kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah nangin bagimu Judul selamat, yaitu Kristus Tuhan di Kota Daun Dan inilah tantanya bagimu Kamu akan menjumpai Seorang bayi, dipukus dengan Ambil dan berbalik Di dalam paloma, dipukus dengan Ambil, saya katakan dulu dulu Tidak ada lampin Rupa-rupanya sudah sama Tapi, Yesus sudah ada lampin Sekarang, Pak Lampin Ambil dan berbas Betul So, nanti kalau waktu Sekarang, dipukus dengan Ambil dan berbas Tapi dulu, Pak Lampin Nah, apa yang kita mau belajar Apa di sebalik Pukusan itu Yang dipukus dengan lampin Dipukus di dalam paloma itu Mungkin kita tidak pernah mengalami Sebab mungkin kita tidak ada Satu orang pun Yang lahir di kandang Domba, betul? Ada siapa-sapa lahir di kandang? Puji Tuhan, tidak ada Oke? Setidak-tidak kita lahir di rumah So, ini salah satu Pendidikan bahwa Yesus Nah, Yesus itu Sanggup menerima Segala-galah pengginaan dunia Hanya karena keselamatan Nah, apa di sebalik Pukusan? Nah, ada banyak Atau rangai orang Kristen Mereka hanya tahu Pukusan Contohnya kalau business Di gereja kami Kami ada Setiap tahun Kita ada Pukal-pukal hadiah Nah, kita boleh hadiah Business ternama Siapa yang ada Boleh hadiah Dia dapat Oke? Nah Contohnya Salah satu pukusan Mungkin di dalam itu Handphone Contohnya Tidak ada orang Beli macam rumah Apun Nah, kita bagi kepada Anak kita Mungkin 4 tahun Kita tahu Nah Dia bilang Dia buka pukusan itu Mungkin dia beranak Pertama-tama Ibu Bapak Ada handphone So, dia tahu handphone Tapi Dia tidak tahu Apa penggunaan itu Nah, begini juga Banyak orang bisa tahu Kita tahu Di sebalik pukusan Itu Yesus Tapi kita tidak kenal Yesus Betul? Sebab itu Hidup kita Hidup kita Hidup kita Kumpang-kumpang Hidup kita Kehundupan hidup Hidup kita Kondok-kondok Atau Korunai-korunai Sebab kita tidak kenal Siapa Di sebalik pukusan Hari ini kita belajar Siapa Ada apa di sebalik pukusan Supaya kita tahu Yesus yang di sebalik pukusan itu Ada apa yang kita boleh belajar Ada apa yang kita Boleh belajar Hari ini Supaya kita Dibangkitan Karena hari ini Kelahiran Yesus Itu luar biasa sekali Akhirat bukan Benar-benar-benar baik kita Dan kita belajar Belajar Apa makna di sebalik pukusan Kita tahu Yesus yang dikukus Di pukusan Di pukusan Dikukus dengan Kain lampi Dan kita semua tahu Yesus Anak raja Yesus jurus lama Tetapi tahu Kita bukan hanya Sekedar jurus lama Bukan sekedar Pengakun berusaha Apa semua itu Yang disusulakan Tapi Ada sesuatu makna Di sebalik Yesus Dan hari ini kita belajar Menangkah hari ini Christmas Dan penghujung tahun Nah apa yang kita belajar hari ini Mungkin kita pernah lalui Di dalam tahun ini Waktu tahun ini Sampai penghujung tahun Atau mungkin Tahun hadapan Kita akan mengalami Masalah-masalah seperti ini Dan bila kita kenal Yesus Kita kenal Siapa di dalam pukusan itu Siapa di dalam pukusan itu Yang dipukus kain lampi itu Bila kita tahu Kita pasti akan Boleh Apapun badai yang berlendah Apapun badai Yang menghalang kita Pasti kita boleh Menerpa Pasti kita boleh Memenang Menang di atas Badai Amin Nah pertama Makna disambal Yang pertama Di dalam Filipi 4 ayat 13 Jika sini Bermangkan Ngatakan Kamu boleh dengar Kalau Yang buat Sampai Boleh Filipi 4 ayat 13 Sini Selalu kita dengar Kepangnya Segala perkara Dapat ketangmu Di dalam Biar Yang memberi Kekuatan Kepadaku Amin Segala perkara Ini selalu kita dapat Segala perkara Dapat ketangmu Tak nanya Apapun perkara Apapun masalah Apapun masalah Nabi bilang Pasti Yesus Memberi kekuatan Nah Di dalam Dari malam Bulan 8 Nah Saya dan istri Kami melayani Kepositor Khususnya di Subang Dari Senter Nah Di situ Saya boleh katakan Mungkin 20% Pasien Dari Pasar India Dari Pada Indonesia Dan Semuanya Cancel Cancel pulang Cancel kotak Kursa Dinkot Atau Cancel Darah Semua Cancel Nah Ini saya mau Saya mau Kita Supaya kita boleh Tengkap Perbedaan Atau perbedaan Di antara Orang yang ada Yesus Yang ada keupakan Dan tidak ada Yesus Yang tidak ada keupakan Nah kami banyak Bahaya ini Di dalam Dari bulan 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 10 Halatah silam itu Ada Tiga orang Kami layani Tiga orang Kami layani Yang pertama Itu Dia Anak Dia meninggal Umur 29 tahun Sudah bersuami Sudah ada Dia cancer So Waktu dia Pahlif Dan mereka Beli kawasan Dan pahli Bapak Wah Saya terkau Dia Betul-betul Dia hanya menyeram Di sana Dan tidak Menakis Menakis Dia tidak boleh Beri maka Dan Anak Dia meninggal Waktu Dia Kami sampai Sana Dia Tahu Juga Meninggal Tapi Mereka Yang Seperti Jilat Di sana Subang Saya Meninggal Sejau Nah Waktu Kami Surah Tuhan Dan Kami Bawa Dia Menyanyi Pembangsa Yesus Hanya Dengan Mungkin Di dalam Bapak Segini Tentang Dia Ada Tuhan Dia Kenal Apa Di sebalik Pusat Apa Yang Ada Di dalam Pusat Yesus Apa Yang Yang Terima Kepuatan Daripada Tuhan Dan Waktu Mau Dibawa Untuk Mengurus Mayat Untuk Di Bawa Ke Indonesia Dia Bawa Setia Kuat Setia Kuat Yang Berdua Ini Kami 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 Hampir Satu Tahun Kami Melayani Anak Dia Umur Empat Tahun Dia Kami 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 Anak Anak Berita 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 Dia Pernah Tanya Saya Dan Istri Bapak Yang Puh Hidupan Baik Kalau Dia Baik Kenapa Dia Anak Saya Yang Tempat Kau Berita Begini Sudah Setelah Sekali Pembedahan Dimasuk Dari Malak Sampai Pergi Khusus Untuk Keluar Target Saya Dan Mereka Habiskan Tidak Banyak Tapi Bagi Saya Duit Sampai 1,8 Juta Art Eman Bukan Rupiah 1,8 Billion Ini Mereka Habiskan Dan Itu Tidak 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 Pembang Dia Tapi Waktu Cerita Cerita Bawa Dia Menanggi Ke Pengurusan Hayat Untuk Dibawa Dibawa Indonesia Sebelum Dilihat Ekon Mereka Habiskan Dalam Sekitar 1,8 Juta Sebelah Sali Dia Tepuk Sini Tepuk Sini Tepuk Sini Dikeluarkan Nah Walaupun Dia Pernah Bertanya Dengan Bapak Wah Ya Bapak Kenapa Dia Menanggah Saya Menerita Kenapa Dia Dereka Dan Pulang Pulang Tepuk